Intro Halo semuanya selamat datang di 90menit Kita awal informasi kali ini dari kabar J.I.T.S. resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia Pemain timnas Indonesia J.I.T.S. resmi mengklaim predikat sebagai pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia versi Federasi Sepak Bola Asia atau AFC Kegemilangan back tangguh Venesia FC bersama squad Garuda Bahkan membuatnya mengalahkan penyerang bintang Tottenham Hotspur, Song Yongmin J.I.T.S. bermain sebagai starter dalam dua pertemuan kontra Vietnam Pada matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada laga pertama di Jakarta pada Kamis 21 Maret I.T.S. tampil solid dan tenang Mengamankan lini pertahanan timnas Indonesia Hingga mampu membantu mengamankan kemenangan 1-0 Kemudian pada laga kedua di Hanoi pada selasa 26 Maret lalu I.T.S. melesakkan gol pertamanya untuk timnas Indonesia Yang berujung kemenangan telak 3-0 atas Vietnam Kegemilangan I.T.S. dalam dua laga tersebut diakui oleh AFC Hingga sang pemain berusia 23 tahun itu masuk dalam nominasi Pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday ketiga dan keempat Bekam Putra kecewa gagal tampil di Piala Asia Bekam Putra gagal tampil di Piala Asia U23 Cedera di laga melawan bayang kera FC Pada tanggal 28 Maret lalu membuat Bekam dipastikan absen membela timnas U23 Pemain Persib Bandung itu mengalami cedera di bagian punggung kakinya Pemain bernomor punggung 7 itu mengaku kecewa dengan kegagalan mentas di Piala Asia U23 Tentunya sangat kecewa karena kembali tidak bisa main bersama timnas Saya sudah menyiapkan diri untuk timnas Tapi pasti ada hikmah di balik ini Kata Bekam dikutip situs resmi Persib Timnas U23 Indonesia berada di grup A Piala Asia U23 2024 Pasukan Sintayong harus bisa mengatasi tuan rumah Qatar Australia dan Jordania Demi target lolos ke 8 besar Secara jadwal Indonesia akan berjumpa Qatar 15 April Kemudian Australia 18 April dan Jordania 21 April Ivar Jenner dan Struik gabung Hapner dan Nathan belum pasti bela timnas Sintayong memanggil sejumlah pemain keturunan di tim luar negeri Untuk mengikuti TC timnas U23 Indonesia Yang saat ini sudah berlangsung di Dubai Uni Emirat Arab Namun sampai sekarang belum semua bisa dipastikan bergabung Sintayong menerangkan Rafael Struik, Adudin Haag, dan Ivar Jenner, FC Utreh Akan merapat ke timnas U23 Ada pun Justin Hapner, Cerezo Osaka, pinjaman dari Wolves Dan Nathan Joaon, SC Heronfern Pinjaman dari Swansea City Masih belum bisa dipastikan Piala Asia U23 bukanlah Ageda Viva Boleh jadi memang akan ada kesulitan memanggil Hapner dan Nathan Mengingat keduanya sedang menjadi pemain inti di klub masing-masing Meskipun berstatus pinjaman Berbeda dengan Jenner dan Struik yang saat ini masih main di tim junior klub masing-masing Liga 1 di Tunda Persisolo rugi miliaran rupiah Bos Persisolo Kevin Nugroho mengakui ada kerugian hingga miliaran pasca di Tundanya Bahkan ke 31 Liga 1 Kompetisi kasta tertinggi di tanah air tersebut resmi ditunda Demi mendukung Ageda Timnas U23 Indonesia Di ajang Piala Asia U23 Kevin Nugroho menjelaskan Memang penghentian Liga 1 berpengaruh besar Bahkan bagi Persis Nilai kerugian bisa mencapai miliaran rupiah Jika merujuk pada jadwal awal Maka musim reguler kompetisi akan berakhir bulan April ini Selanjutnya kompetisi akan masuk pada Championship Series Tentunya hal ini berpengaruh pada kontrak pemain Yang biasanya berakhir saat kompetisi selesai Namun di tim Laskar Sambernyawa Hal tersebut sudah diantisipasi dengan baik Dan ada mekanisme terkait perpanjangan kontrak pemain Liga 1 belum selesai Arema kena gosip perpindahan pemain Liga 1 musim ini belum usai Bahkan masih ditunda sebulan demi Timnas U23 Yang berlaga di Piala Asia U23 Namun Arema mendapatkan Gossip Transfer Pemain atau Diterpa Badai tersebut Pemain yang dimaksud adalah Gelandang Muda Arema Arkan Fikri Kabarnya Barito Putra Berminat mendatangkan pemain yang kini Tengah bergabung dengan Squad Timnas Indonesia U23 Kabar itu beredar luas di dunia maya Sejak Selasa 2 April Diunggah akun-akun gossip transfer pemain Hingga saat ini belum ada konfirmasi langsung Baik dari Barito Putra maupun Arema terkait kabar tersebut Hanya saja diduga gossip ini sengaja disebarkan untuk menggoyang Konsentrasi Arema FC di sisa 4 laga terakhir Apalagi squad Singoedan sedang berjuang lolos dari zona degradasi Arema patut khawatir ketika Arkan Fikri digossipkan bakal dibajak Barito Putra Setidaknya ada 2 alasan yang bisa menguatkan gossip transfer tersebut Pertama Tak banyak yang tahu Arekan sendiri merupakan alumni Barito Putra U16 Satu lagi Saat ini ada seorang wakil Barito Putra Yang berada di squad Timnas Indonesia U23 Yeni Bagas Kava Bukan tak mungkin Keberadaannya bakal memuluskan niat Laskar Antasari Dalam membujuk Arekan Fikri Untuk pulang ke Banjarmasin Rencana transfer Persebaya musim depan terbongkar Pergerakan transfer Persebaya Surabaya sedikit demi sedikit mulai terkuat Kali ini bocoran nasib pemain idola bonek yakni otak serangan Persebaya Asal Portugal Zee Valenti sudah dapat diketahui Rumor mengatakan Zee Valenti tidak akan dipakai lagi oleh Persebaya Sehingga bakal dipinjamkan ke klub lain musim depan Jika tidak ada yang berminat maka Zee tidak akan didaftarkan ke PT Liga Indonesia baru Sebagai menarik diketahui saat ini Zee Valenti memang masih berstatus sebagai pemain Persebaya Surabaya Kontraknya yang baru akan usai per 30 Juni 2025 Jadi sebab Zee Valenti tak begitu saja dilepas Persebaya Kreator XPSS Leman itu dipinjamkan Persebaya ke Persik Kediri Guna siasati biaya kompensasi pemutusan kontrak Yang bisa saja dibebankan kepada Bajul Ijo jika melakukannya Bajul Ijo meminjamkan Zee Valenti ke Persik Kediri sampai dengan akhir musim ini Praktis jika benar bocoran itu dilakukan Persebaya Maka Zee Valenti berpotensi besar Kembali dipinjamkan ke tim Liga 1 lainnya musim depan FIFA hukum Persija bukan karena Simic tapi Ryo Matsumura Hukuman FIFA buat Persija Jakarta tidak terkait dengan sengketa gaji Markus Simic Kasus tersebut diklaim sudah beres Seperti diketahui penyerang asal Kroasia itu pernah mengungkapkan masalah penugakan upah yang dilakukan oleh Persija Pada 26 April 2022 Persija menanggapi berbeda Pihak klub menyebut bahwa mereka tidak menunggak melainkan ada ketidakcocokan negosiasi gaji ulang Sewaktu masa pandemi ada kebijakan pemotongan nilai upah yang dilakukan oleh PSSI Kebijakan itu tidak diterima oleh beberapa pemain seperti Mark Locke dan juga Simic Locke akhirnya memutuskan secara pihak kontraknya di Persija lalu bergabung ke Persib Bandung Namun Simic berbeda yang memilih memperjuangkan ke FIFA dan akhirnya memenangkan gugatan yang membuat Persija wajib membayar tunggakan 7 miliar rupiah Sekitar satu tahun setelah kasus tersebut Persija malah mengontrak Simic lagi Persija dilarang melakukan transfer pemain pada tiga periode sebagaimana terpampang di laman resmi FIFA Putusan tersebut dijatuhkan pada 26 Januari 2024 Selain itu Persija ada tiga klub lainnya yang bernasib sama Ternyata penyebab Persija dihukum adalah karena transfer Ryo Matsumura Sebelumnya Ryo Matsumura adalah pemain dari BG Pantum di Liga Thailand yang sempat dipinjamkan ke Persisolo Kemungkinan Persija belum membayar biaya transfer ke BG Pantum United sehingga BG Pantum melaporkan Persija ke FIFA Indonesia jadi negara dengan lonjakan ranking FIFA tertinggi Timnas Indonesia telah resmi naik peringkat berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 4 April Garuda kini berada di urutan 134 dunia naik 8 peringkat dari posisi sebelumnya Sehingga menjadi tim dengan lonjakan tertinggi di periode ini The Biggest Climber, Tulis FIFA Timnas Indonesia berada di urutan 134 Kini peringkat Indonesia lebih tinggi dari Malaysia yang turun peringkat ke 138 Sementara Vietnam mengalami penurunan yang paling drastis dibanding negara lain yakni dari posisi 105 ke 115 Adapun Thailand stagnan di posisi 101 Perubahan ranking FIFA kali ini tak terlepas dari hasil ronde kedua kualifikasi Piala Dunia Zuna Asia Timnas Indonesia dua kali mengalahkan Vietnam Yakni dengan skor 1-0 di GBK Dan 3-0 di Minding Stadium Hanoi Terima kasih telah menonton VR Sip Terima kasih telah menonton!